Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini bermain A Universal Time Oke teman-teman, jadi kita akan berlanjutkan lagi ya game A Universal Time yang kemarin gue tunda ya Kemarin gue tunda untuk Shinobil F2 dan sekarang Shinobil F2 gue sudah mantap Kalian tunggu aja dari Sabtu teman-teman ya Gue akan showcase ke kalian yang sangat luar biasa cuy Akhirnya gue mendapatkan juga ya salah satu mode atau ya apalah pokoknya ya kekuatan yang gue pengen dari kemarin ya Oke sekarang kita fokus ke outnya dulu ya Jadi sebenarnya ada dua stand yang udah di rework ya Jadi sebenarnya udah minggu lalu sih gue terlambat banget sebenarnya Cuman ya yaudahlah ya Gak apa-apa lah Gak apa-apa lah Dual High Voltage Sama satu lagi teman-teman gue punya dipinjemin sama si Camil atau Galuh Diego's Dual High Voltage Ini gue udah liat di Trello Kayaknya sih hampir sama-sama aja ya Antara Diego High Voltage sama yang Dual High Voltage biasa Kalau kalian gak tau Trello nya link di deskripsi di bawah oke Jadi kita bahas dari si The Word dulu kali ya Jadi seperti biasa pukulannya Barachnya muda Barach Udah muda 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 Tapi ini gak ada suaranya ya Oh iya gak ada suaranya cuy Gak ada suara muda mudanya ya Oke Kalau RR R apa R apa Coba-coba Yo ampun dibawa pergi dong Dibawa pergi dong itu Peaceful Damianya si Megumin R Uri Harusnya Uri ya Kalau di Trail Red Tulisannya Uri Gitu lah ya Uri Gak jelas gitu loh ya Tau lah kalau kalian ya Lanjut-lanjut Kita ke Skill T temen-temen ya Yaitu adalah knife throw Seperti ya The Word The Word pada umumnya Lempar pisau Tuh kayak gitu ya Gak ada cooldownnya ini Gue serius Wah Broken Gak ada cooldown cuy Walaupun cuma 20 tapi Nanti gak ada cooldown sumpah Gak ada cooldown cuy Gue gak ngotak sih Knife throw gak ada cooldown cuy bayangin Mati nih I lost Bye Baru satu skill loh itu loh Knife throw doang loh Gue gak tau apakah sebelumnya dia ada Cooldownnya apa enggak Tapi ini Gak ada sih Anjir sih The Word Requiemnya Si Cangguh pake The Word Requiem Kita lanjutin kesini deh Pickle Dummy ya Coba lagi-coba lagi knife throw Wah giles gak ngotak sih Lanjut-lanjut Ke skill selanjutnya itu Revolver pencet Y ya Revolver ada Ada cooldownnya doang Kok gak keliatan sih cooldownnya berapa Tapi bisa terus-terusan Ini ada cooldownnya sebenernya nih Mungkin sekitar 4 detik sampai 5 detik ya Iya sekitar 4 sampai 5 detik lah Tapi knife thrownya sih Yang gak ada cooldownnya gila nih tuh Knife throw gila Lanjut-lanjut-lanjut ke skills selanjutnya ya Itu adalah time stop Tapi time stopnya gak biasa cuy Disini time stopnya tuh ada kayak Cutscene gitu lah Ntar kalian liat ya Tunggu time stop Cooldownnya kelar dulu nih Oke kita coba ke si Rafa-Rafa ini ya Coba ke Rafa ya Coba ke Gaster nih Gaster darinya berapa sih kemarin Lumayan banyak ya Kalau lagi awakening ya Coba G-G The world Kok gak bisa Kok gak bisa G G-G Oh kayaknya harus time stop dulu temen-temen Baru G ya Coba kita time stop deh Time stop Baru G Gak bisa juga anjir Kok gak bisa sih G Kalau di trailownya ada temen-temen Kalian baca di trailownya di bawah deh Dia ada namanya And now the fun begins Jadi ada kayak katsinnya gitu Kok gak bisa Jadi ada 2 time stop temen-temen The world high voltage ini Pencet Z ya Coba Z Z mah buat naik kuda cuy Ini sekian selanjutnya Z Untuk naik kuda temen-temen Nih cepet banget sih Ngebut cuy Ngebut Biarpun gak bisa terbang Tapi ngebut The world Ah ini dia Kayaknya ada cooldownnya ya Cooldown awal lama Mati gak nih dia Uh meninggal anjir langsung Si Rafa Mati Langsung mati anjir Gila mati Goku kali itu dia mui kan Muidarnya kalau gak salah lumayan banyak dah Langsung mati Satu hit kalau kena anjir Tapi gak ada cooldownnya temen-temen Gak keliatan cooldownnya ya Wah ini agak susah nih Skill G ini nih G bener Keynya tuh G bener Cuman Dia agak susah Karena dia Gak keliatan cooldownnya kapan ya Wah lucu nih Ini bener-bener kalian mesti Udah lama dulu Mungkin sekitar 3 menit 5 menit Baru bisa kalian mencet G ya Ini Gue gak bisa pake G lagi nih Untuk waktu yang cukup lama kayaknya ya Oke kita lanjut dulu ke skill selanjutnya ya Yaitu adalah H Triple muda namanya ya Kita coba H Ke si Ya ini nih Raffin kakak lagi deh Triple muda Nah tuh kayak gitu ya Damagenya sih lumayan kayaknya sih Gak sakit-sakit banget sih Bisa liat arah Eh gue ngebug Eh gue ngebug Gue gak bisa Gak bisa maju Muka gue Kenapa gue arah kesana doang weh 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 Issa reset Coba lagi Coba lagi Coba lagi Tadi belum Belum kelar ya Kita coba ke Ini aja deh Ke peaceful dummy ya Untuk triple mudanya H Triple muda Oh gila sakit cuy Ternyata cuy Sakit cuy Ternyata cuy Sakit ya Coba kita G lagi kecamil bisa gak G Tuh kan gak bisa kan G kan Ini cooldownnya lumayan lama nih temen-temen nih G ini Lumayan lama nih Test kuda bang Udah-udah-udah Udah test kuda tadi barusan Oh ada lagi cuy Skillnya cuy Gue kira udah keluar ya Ternyata ada lagi G itu V V Gue heal dong V ya V itu untuk ngeluarin kayak barbed wire gitu tuh Ini tuh bikin Bikin ngestone musuh deh Sama ngeslow musuh ya Tuh 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 kayak gitu tuh Kalo kalian kena tuh 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 Kayak Kayak ngeslow ngeslow gitu lah Sekarang skill selanjutnya ya B Ini dia nyerem Nyerem minyak Kasih minyak Makan tuh minyak Habis B Habis itu kita bisa bakar cuy Eh jangan Jangan kabur kau Bakar Bakar Kok gak bisa sih Bakar Kok gak bisa sih Harusnya kebakar cuy Harusnya kebakar cuy Bentar-bentar Kita coba lagi Diam dulu Diam dulu Coba Bakar Bakar Nah harusnya bisa ya Kebakar kayak gitu ya Wih dare Wih gila sakit banget Gila Dikasih bensin Dibakar ya Gak sakit-sakit banget sih Cuma lumayan tuh Seperempat STWR ya Coba kita G lagi deh Tapi tunggu dulu Ada nih gak Udah gak ada ya Skill keakhir itu horse ride doang Yang tadi ini Yang naik Naik kuda Namanya kudanya silver bullet ya Kudanya si Diego Lanjut-lanjut Kita akan G lagi Kita coba ya G gak bisa tuh G ini cooldownnya lama banget G ini cooldownnya lama banget Gila Oh nek bisa Lihat nih darah STWR dari penuh ya guys ya Anjir Seperempat darah langsung Anjir STWR dari banyak sih emang Lumayan lah Lumayan lah Not bad Oke Itu untuk The world high voltage Sekarang kita ke Diego ya Harusnya sih sama aja temen-temen ya Cuma bedanya Diego ini Unobtainable sih Kalau kata camil kayak gitu Dan kalau kalian lihat trailernya pun Iya sama sih skillnya hampir semua sama ya Kita coba apakah bener-bener semua sama Apa enggak ya Diego the world high voltage Kalau dari bentuknya sih keren banget cuy Tuh ya bentuknya kayak The world required Tapi G gak sekompleks The world required sih Mana the world required sih camil punya Apa nih Oh the Diobrando boss Baru ya Ada boss Diobrando cuy sekarang cuy Coba kita coba skill-skillnya Diego ya Sama aja sih Oh ini ada buda-budanya Dia ngomong cuy Apa gara-gara tadi gue mute ya Coba R Mudah Strong punch Oke sama ya T apakah dia knife throw juga Sama Gak ada cooldownnya G Y Revolver Masih sama temen-temen ya G masih sama F itu buat Time stop Kita coba time stopnya Berapa lama Masih cooldown ya Belum bisa cooldown G juga gak bisa F sama G masih belum bisa Kita coba H ya Wah Ini Diobrando Mati gue gila 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 Tadi apa H itu Kayak mukul triple muda Triple muda Oke oke Coba 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 lagi Coba lagi Mana tadi Di Ego Brando gue Hilang dong Coba ke dia Coba ke dia H Oh gila Mui yang setengah darah cuy Mui kena triple muda Setengah darah Anjir Ini kayaknya damage nya sama Kalau menurut gue ya Kayaknya damage nya tuh Gak beda jauh sama si The World High Voltage Apa mungkin sama kali Gue gak tau juga kali ya Ih gila cooldown nya sih Triple muda ini cepet banget 2 detik cuy Kita coba sekarang yang G ya Apakah dia langsung mati Apakah ada perubahan damage Untuk The World Trikwayem G G gak bisa Yaudah lah X dulu X itu untuk ngeblock C itu untuk nge dodge V Ngelempar Barbed Wire Nah itu ya Sama ya Sama sih gak ada bedanya sama The World High Voltage ya Coba B Kita bakar lagi nih Bakar lagi loh Gak bisa ya Bakar nih Mui Bakar Mui Gak bisa sih Kok kadang-kadang bisa kebakar Kadang-kadang enggak temen-temen ya Apa harus deket banget ya Gak bisa Gue ngerti udah gimana sih yang B ini Yang bakar pake bensin ini loh Temen-temen aneh dia Tuh gak bisa ya Yaudah lah ya Yaudah 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 lah Kita coba yang G nya ya G nya masih gak bisa F Time stop Apakah sama durasinya Sama aja ya Oke sekitar 4-5 detik lah Sama aja sih Kita lihat dulu ya Apakah bener-bener ada bedanya Atau enggak ya Soalnya dia ini Unoptainable temen-temen Kalian gak bisa ngedapetin Kalau gak trading ya Ini masih trading sih Kita coba Ke si Camil Mati gak Nah ini nih Ya aku bukan Camil Oh iya Camil kan Mati gak Setengah darah gila Lebih sakit loh Wow Lebih sakit Dari Pada yang The World High Voltage ya Iya cuy lebih sakit Daripada The World High Voltage Anjir Tadi The World High Voltage Cuman 1 per 4 doang Ini setengah loh Lebih sakit rata ya Oke Kalau lempar-lempar Yang skill lainnya sih Kayaknya gak ada bedanya gitu Yang gue masih bingung Ini bakarnya gimana sih Gak bisa ngebakar-bakar gue Iya cuman ngebak nih Kalau udah pake ya Abis pake tuh Kalian kayak nge-stuck gini Gak bisa jalan mundur lagi nih Jalannya kayak begini Jalannya aneh gitu Oke itu dia temen-temen Untuk The World High Voltage Dan Diego High Voltage Cara untuk ngedapetinnya Kalian tau kan ya Kalian harus pake Valentin Flag Jadi benderanya Valentin Ke si The World Abis itu dia akan jadi The World High Voltage Gitu doang sih Gampang banget Gue masih punya gak ya Oh gue udah gak punya ya Waktu itu gue punya temen-temen Tapi udah gak ada ya Oke temen-temen Jadi itu dia untuk video kali ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share Ke temen-temen kalian Supaya channel ini Memperkembang Dan Thank you banget buat Camil atau gak lo Yang udah pinjemin gue ini nih Diego's The World High Voltage Walaupun sama aja kayak The World High Voltage biasa Cuman bedanya Sedikit lebih sakit doang skillnya Cuman ya gak apa-apa Masih gue apresiasi Oke karena ini unobtainable Bye-bye Sampai ketemu lagi besok ya Ciao 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 Ciao